Ketika semua daya upaya kemanusiaan sudah kita lakukan, maka serahkan kepada Allah. Sebab kalau bergantung kepada manusia, manusia mati. Bergantung kepada pejabat, tiap sebentar pejabat diganti. Bergantung kepada pemilih kita anggota DPR. Anggota DPR itu punya tiga rumah. Yang pertama rumah pribadi. Begitu jadi anggota DPR masuk ke rumah dinas. Sebelum mati, masuk ke rumah tahanan. Kan berat itu. Setiap lima tahun juga berganti. Anggota DPR yang bagus, kakinya cepat masuk surga. Tapi kalau yang macam-macam, kakinya cepat juga masuk neraka. Jadi akan berubah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah tidur. Allah tidak akan pernah digantikan. Allah tidak akan pernah lupa. Dialah yang mutlak abad.